terima kasih ini Pak Sarono saya diundang jadi bagi apa Ibu dan Bapak rekan-rekan yang nonton rekaman ini ya ini saya diundang oleh Pak Sarono sebenarnya dari Politeknik Negeri Kemarang ya Pak nah ini karena saya tamu karena Bapak undang saya maksud saya harus jelaskan saya sendiri dulu ya jadi bagi yang baru nonton ini kanal YouTube ini saya nama saya Erwin saya pendidikan saya di bidang geologi sejak S1 sampai S3 di dalam negeri semua di ITB jadi saya itu contoh nyata dari masuk ITB itu sulit keluarnya lebih sulit lagi jadi saya sejak 94 masuk di ITB itu sampai hari ini saya tidak keluar dari ITB bayangkan jadi kurang lebih seperti itu nah bidang saya hidrogeologi saya meneliti tentang perilaku air tanah terutama melalui ini parameter kimia itu lebih seperti itu nah sekarang mungkin giliran ini Tuhan rumah Pak Sarono bisa mengenalkan terima kasih selamat siang Pak Zasata ini sebenarnya saya itu mau meguru ini mau meguru ya oke lah sekaligus kita bisa ngobrol ya karena selama ini kan kita cuman tulis-tulis saja ya ya saya perkenalkan dulu Pak jadi saya ini sejak sejak tahun 83 ini kuliah di politanik dulu politanik undip namanya terus kemudian di semester lima itu saya dipik mendapat kesempatan kuliah di luar negeri di Prancis itu dua setengah tahun bidangnya itu lebih fokus waktu itu ya elektronik sebenarnya sama kontrol nggak ada basic telekomunikasi kemudian saya lanjut pendidikan di ITS satunya itu telekomunikasi telekomunikasi kemudian S2 nya di Universitas Dian Nusantoro Semarang dan informatika ya berkecimpul sehari-hari saya yang mengajar di politanik Negeri Semarang itu diproduk telekomunikasi ya hal terkhusus memang untuk mengampung mata kuliah jaringan komputer kemudian mikroprosesor digital dan mikroprosesor namun dalam perkembangannya ini memang terkait ya dengan dengan tren atau apa yang istilahnya terkait dengan IOT itu maka sekarang ini penelitian saya ataupun bersama dengan mahasiswa itu untuk membantu mereka supaya bisa menyelesaikan pendidikannya itu saya lebih banyak di IOT disitu nah beberapa yang yang sudah apa namanya dikerjakan ya tentu bersama mahasiswa juga itu kaitannya dengan smart building smart building smart city gitu ya yang pertama dulu saya membuat untuk ini apa namanya untuk penerangan area parkir ya jadi penerangan area parkir itu terkait dengan penyediaan penerangan tetapi metodenya model blok-blok pencahayaan jadi ketika tempat-tempat parkir tertentu itu belum banyak apa namanya belum banyak yang diparkiri lah yang kita penerangannya dikasih beberapa pencahayaan saja begitu semua sudah penuh semua harus dihidupkan jadi itu tujuannya untuk menghemat energi listrik jadi tidak semua pada waktu yang sama itu semua area dihidupkan itu cukup dengan controller gitu ya jadi terus kemudian mulai dikembangkan untuk penerangan taman penerangan taman itu sudah berbasis IOT disitu jadi nanti bisa terekam termasuk lampu-lampu yang padam itu bisa bisa tercatat disitu mana saja itu karena ada ada sensor untuk arus ya diharusnya terputus itu berarti lampu disitu padam itu bisa ter data terekot dengan baik kemudian juga untuk apa ya kerjasama dengan maizmat juga itu membuat untuk sistem pengatur peralatan elektronik di perkantoran jadi misalkan tempat-tempat kurkulian yang kadang-kadang itu lupa dimatikan AC nya kemudian lampunya lupa dimatikan itu bisa kita atur bisa kita kontrol bisa kita kendalikan itu dengan menggunakan handphone smartphone kemudian terakhir ini kemarin kita malah juara di ini juara di Politenik Negeri Jakarta untuk untuk IOT ini terkait dengan ini pengendalian dan pemantauan ini penggunaan air di gedung ya jadi kalau misalkan ada kebocoran atau pemakaian air yang tidak wajar itu kita bisa langsung atau kita tutup tuh dengan menggunakan serenoid valve itu kita bisa langsung dari handphone atau dari bedad kita tutup nah semuanya itu tercatat semuanya tercatat rekod penggunaan airnya itu sehingga itu bisa memberikan informasi manajemen ya tentu ya berapa sih habisnya untuk gedung-gedung ini air dan sebagainya itu terhadap bocor itu Satpam ibaratnya tinggal mematikan dari rumah itu sudah sudah ke kantor yang selama ini yang selama ini saya lakukan dalam penelitian maupun pembimbingan Pak dasar tak nah jadi depan ini saya berpikir terkait dengan apa ya mengurangi dampak-dampak yang timbul akibat bencana terutama yang terkait dengan daerah aliran sungai ya jadi eh di tempat saya itu Semarang itu itu kan daerah selatannya itu kan daerah tinggi Ungaran itu kalau Ungaran hujan deras misalkan itu Semarang itu walaupun tidak hujan tapi air yang lewat di banjir kanal barat itu bisa bisa besar karena banyaknya apa namanya air yang kurang hujan tinggi lah begitu kita berpikir wah ini setidaknya perlu ada apalah ya ada kita ini kan institusi pendidikan yang memberikan semacam kontribusi lah minimal data begitu sehingga bisa diketahui kalau curah hujan di sana itu berapa mililiter per meter perseginya itu curah hujannya berapa itu akan ada dampaknya seperti ini dan sebagainya jadi termasuk ya kesiapannya jadi kesiapan itu penting karena kalau datanya sudah ada itu kan berarti kita tinggal membuat sebuah aplikasinya tinggal dicek disitu secara otomatis kan sensor-sensornya bisa membaca curah hujan mungkin kita sudah tahu bahwa kalau curah hujan sekian itu aliran air akan berapa volumenya sampai ke Semarang itu berapa jam itu maksudnya begitu nah cuman saya ingin kesempatan ini kan begini Pak dasar karena saya itu bukan ahli di bidang air dan geologi khususnya disitu saya hanya membidangi di bidang-bidang telekomunikasi maupun yang terkait dengan sistem impidid itu saya mungkin akan pakai pakai ilmunya itu disitu untuk bisa memberikan informasi mentransmisian data secara online yang bisa dicatat sehingga kita bisa memberikan sebuah analisis ya yang bisa disimpulkan bahwa kalau di Ungaran misalkan hujan lebat maka di Semarang akan terjadi polumen air di sungai khususnya Sungai Banjirkanal Barat itu seberapa dan sampai di Semarang itu kira-kira butuh berapa jam misalkan semacam itu kalau datanya itu sudah ada ya memang itu tetap terus dikaji ya karena kan pengambilan sampelnya pun itu juga mungkin belum bisa panjang ya artinya belum bisa panjang itu sepanjang musim misalnya itu kan belum bisa diambil semacam itu terus yang kedua batas sampelnya itu kan penting ya apakah saya akan mengambil pada bagian tengah das atau dari ujung sampai 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 ya itu kan juga juga pertimbangan-pertimbangan waktu dan tentu hal lainnya disitu nah itu Pak gambarannya kira-kira begitu karena kalau saya perhatikan ya itu sebenarnya untuk mengukur seperti kecepatan laju air sungai dan polumo pada saat hujan itu sebenarnya menurut saya sudah banyak disitu betul-betul nah justru yang ingin saya diskusikan siang ini apakah ada metode yang berbeda kalau saya sebenarnya punya gambaran metodenya sih cuman apakah metode saya itu sudah pernah diterapkan atau belum gitu loh ya karena selama ini yang saya saya perhatikan tuh misalkan menggunakan kincir menggunakan apa namanya sensor-sensor fluid ya apa ya aliran misalkan itu nah saya pakai motif metodenya itu nanti transmitter ya transmitter itu akan saya taruh di semacam bola begitu ya bola-bola itu kita kita apa namanya kita taruh di sungai ya pada saat hujan tertentu nah itu disinkronkan dengan pencatatan curah hujan oke di curah hujan pada saat misalkan curah hujan X misalkan saya menaruh bola-bola itu perjalanannya seperti apa kita dapat data curah hujan J jadi itu bergantung dari curah hujan disitu datanya bisa kita rekod perubahan-perubahannya disitu nah tentu kita menggunakan model kayak GPS untuk bisa melihat di dalam peta Google Map itu untuk mengetahui setidaknya karena gambarannya seperti itu Pak terima kasih ini Pak sudah menjelaskan ya secara singkat gambarnya Stati wah luar biasa nanti tak kirim wah ini ini lebih komputer nih baik Pak jadi sekarang saya coba share screen ya dari dari gambar saya ya bentar supaya menjelaskannya lebih enak sudah sudah mudah-mudahan bisa oke ini nggak bisa terlalu besar tapi ini saya akan perbesaran coba jadi intinya anu Pak apa namanya masalah air itu memang pelik ya pelik dalam arti begini ini memang dari urusan apa namanya mindset ya Pak jadi jadi mindset ya mindset kita itu masih terus-terusan ke mapping Pak oke gitu selalu mapping dari sejak zaman apa namanya otonomi daerah 2000-an awal gitu ya sampai sekarang itu nggak selesai-selesai selalu identifikasi selalu mapping berarti ini selalu identifikasi gitu ya selalu begitu jadi kan ini tuh cuman akan menghasilkan informasi gitu ya ada atau tidak gitu kan cuman itu saja Pak kemudian satu lagi dimana ya apapun itu mau mau pemetaan apa misalnya sumber daya bumi ya misalnya tambang anu tambang anu begitu ya itu hanya akan menghasilkan ada tidak dan kalau ada itu dimana tempatnya gitu ya nah hal yang sama itu juga terjadi untuk air Pak ya kan nah air ini kan ada tiga ya jadi ada air atmosfer itu yang masih ada di atas ya air hujan begitu itu contohnya ada air permukaan ada air tanah nah jadi ada tiga jenis air ini yang sampai hari ini pun apa ya dari apa misalnya survei untuk RT RW begitu ya itu selalu saja ingin ada data berkaitan dengan identifikasi tadi hasil pemetaan nya mana begitu itu selalu begitu itu jadi intinya resources kita di Indonesia ini itu mayoritas masih bertipe pengamatan yang yang istilahnya itu sesaat gitu jadi misalnya hari ini tahun ini di di mapping ya sudah selesai tahun ini cuma dilihat sekali gitu Pak jadi itu mengakibatkan kita itu tidak bisa melakukan prediksi ya kan prediksi ini nggak bisa dilakukan itu karena selalu pengamatannya itu sesaat nanti misalnya tahun depan ada lagi revisi RT RW misalnya ya kita pakai pakai klausul RT apa fokus ke RT RW aja yang lebih kewilayaan lebih cocok itu nanti mapping lagi gitu ya nanti 10 tahun lagi RT RW nya dirubah lagi ada lagi mapping lagi terus saja mapping sambil kemudian hasil mapping ini datanya juga tidak tahu ditaruh di mana ini kan sering saya sampaikan juga di mana-mana gitu ya jadi ketika kita melakukan kegiatan apapun itu baik penelitian pengembian masyarakat sebagai dosen ya atau layanan kepakaran ya misalnya kita dapat kontrak dari suatu perusahaan dan seterusnya itu tetap data itu tidak tahu yang kita biasa serahkan itu kan biasanya cuma PDF laporan gitu ya nah sementara data dan lain-lain itu seringkali kitanya pun berganti tahun terus lupa gitu kan ada di mana data yang proyek kemarin misalnya gitu ya nah itu pak nah oleh karena itu memang kita itu harus sudah shifting ya pak ya shifting ke monitoring ya nah gini pak monitoring jadi kita tuh harus shifting dari mapping ke monitoring nah ini yang harus dimulai harus harus sudah ada wujud ya betul pak jadi monitoring itu harus sudah ada sekarang ini kan monitoring contoh untuk air itu kebanyakan ya di bukata provinsi itu pun nggak semua ya kan kebanyakan daerah-daerah yang fokus ibu kota negara ya kan terus misalnya kota terbesar begitu ya di Indonesia nah itu sungai-sungainya ada itu monitornya itu pun ya kehandalannya ya saya tidak mau apa ya berperasaan nggak buruk ya handal sih handal hanya kan seringkali ini itu belum jadi fokus itu lho pak ini itu belum jadi fokus gitu fokus itu ketika terjadi bencana dan seterusnya baru kita fokus ya itu kemudian terjadi di segala hal termasuk tsunami begitu ya sensor gelombang itu dulu waktu setelah pasal tsunami Aceh itu mestinya banyak di install di berbagai perairan ya saya nggak tahu sekarang jadi masalah ini itu masalah yang umum pak ya monitoring yang paling lancar itu dan rutin menurut saya itu hanya pajak pak monitoring pajak itu yang dari sejak kapan itu dan enak sekali coba sekarang Bapak misalnya mau ngeredit apa mobil, rumah wah sekarang itu nggak perlu pak Bapak itu bawa dokumen apa dari kantor apa nggak perlu sekarang ini yang penting NIK sama nomor NPWP selesai pak mereka itu enter ketahuan kita pernah betul pernah apa misalnya pernah ngicil apa harganya berapa kekuatannya berat tapi sudah terukur si tukang istilahnya tukang appraisal di bank itu sudah ngerti kalau yang Bapak begini yang mengalasi kredit yang analis kredit itu sudah jelas ini kelasnya masih Toyota Rush ini belum kelas CRV misalnya enak sekali saya itu pinginnya seperti itu kalau urusan data terutama yang berkaitan dengan sumber daya alang nah jadi kurang lebih seperti itu yang jadi masalah kami nah khusus untuk air nah ini sekarang masalah das pak jadi yang disebut das itu adalah satu batas topografi jadi morfologi bentang alam yang kalau dilihat dari atas itu bentuknya seperti ini kurang lebih jadi kalau saya tulis di sini garis yang paling luar ini adalah batas tinggian tinggian di daerah yang tinggi jadi kalau kasus Semarang itu ya perbukitan dan gunung api yang ada di selatan Ungaran itu ya tinggian 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 kalau dihubungkan nanti bisa jadi satu das gitu ya kurang lebih seperti itu nah garis ini yang batas tinggian itu akan membagi hujan pak kalau ada hujan persis jatuh di atas maka garis itu akan membagi hujan itu masuk ke dalam das atau ke das sebelah gitu nah gitu kan pak ya jadi das itu konsep yang sangat sederhana sebenarnya ini yang bikin orang sipil juga bukan orang geologi sebenarnya sipil air nah tapi das ini juga bertingkat pak kalau bapak misalnya zoom in bisa saja nanti yang ini itu adalah das sendiri gitu oke nah kemudian yang ini juga nanti das sendiri jadi akan sangat bertingkat tergantung bapak mau sekala istilahnya istilahnya seperti anak sungai ya betul nah tapi di di kementerian PU yang menangani urusan persungaian ini sudah sudah rapih pak taksonominya jadi misalnya kalau di Bandung itu ada das citarum nah di dalamnya ada subdas lagi oh gitu ya nah itu itu sudah didefinisikan jadi skala das itu tinggal merujuk ke ke PU gitu ya pak ya nah jadi kurang lebih seperti itu nah sekarang kalau kita zoom in kita zoom in kalau kita zoom in misalnya ini sungai begitu ya nah misalnya ini sungai nah disini kan bisa jadi ada anak sungai ya ini juga mungkin ada anak sungai anak sungai gitu oke ini saya hapus oke jadi ini itu begini 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 nah nah begini kurang lebih nah monitoring biasanya itu ditaruh di ujung yang paling pas yang bisa menggambarkan debitnya pak gitu ya nah jadi misalnya kita ingin mengetahui debit ini 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 dan ini ya masang alatnya disini oke ini alatnya jadi alat itu biasanya dipasang di daerah sini nih nah ini alat ini alat itu disitu dengan demikian dia bisa memantau pergerakan ini pergerakan apa debit sungai ya jadi ini sungai mengalir kesana gitu gitu pak ya ya nah masalahnya adalah bisa saja sungai A itu punya aktivitas atau suplai air yang lebih besar dari sungai B misalnya terus ada lagi anak sungai C ada lagi anak sungai D bisa saja empat-empatnya itu debitnya kurang lebih sama bisa juga debitnya itu gejlog gitu ya jomplang yang satu jauh lebih besar dibanding yang lain gitu nah jadi kalau misalnya disini itu banjir kan seandainya kita tahu posisi disini 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 dan disini itu agak timpang gitu ya memang itu perlu ada instalasi alat yang lain gitu ya pak ya oke jadi disini itu sangat mungkin nanti misalnya kalau A itu besar maka alat yang baru ditaruh disini gitu ya artinya apakah apakah bisa juga dikatakan di setiap titik anak sungai itu diberi semacam alat monitoring sub ya maksudnya kalau yang dibawah itu kan dikatakan utama dari empat anak sungai ya betul apakah yang masing-masing dari setiap keluaran anak sungai itu yang masuk ke usia yang utama bisa kita pasang juga ya berarti ya ya betul betul cuman masalahnya apa namanya kalau kita mau pasang kalau di luar kalau hanya untuk penelitian tidak ada masalah ya pak ya tapi kalau untuk running terus-terusan ya mahal jadi kita memang harus ada skala prioritas gitu dipasangnya mau di mana gitu ya kurang lebih seperti itu untuk untuk ini apa namanya pemasangan alat dan dan konsep berpikirnya ya bahwa monitoring itu penting ya pak ya nah ada ada tambahan lagi ketika kita misalnya bicara ini sungai ini saya gambar ulang nah yang lebih menarik lagi ketika kita tidak hanya bicara debit saja jadi kalau disini ada alat alat ini mengeluarkan angka debit cube akan lebih menarik lagi kalau misalnya disini itu kan ada zona ya pak ya ya tadi yang bapak bilang hulu hilir tengah begitu ya nah hulu hilir gitu ya itu kan disini ada tata guna lahan land use ya kan yang yang berbeda-beda gitu nah ini juga bisa mengendalikan seberapa banyak air limpasan gitu ya air run off yang masuk ke sungai gitu ketika ketika lahan terbuka pasti run off nya itu lebih kecil dibanding yang sudah terbangun ya sudah ada perumahan dan lain-lain nah itu pasti akan berbeda pak gitu jadi dalam skala artinya artinya dengan adanya tata guna lahan itu misalkan jadi perumahan atau jadi halal yang si paca pembangunan itu bisa menjadi kontribusi pada sungai ya iya iya pak pasti itu pasti hanya saja kan kita sekarang tidak punya tools toolsnya ada cuman kita tidak punya orang yang seperti bapak begitu ya dan beberapa yang lain yang juga kontak saya untuk membantu kita menelaah itu dari bagian mana ini limpasannya itu paling besar begitu apa betul semua yang terbuka itu terus run off nya kecil ya kan pak ini kan sama saja dengan dengan pernyataan umum bahwa lahan gundul itu lawan longsor gitu ya padahal di beberapa kejadian longsor baik di Indonesia maupun di luar negeri itu bahkan banyak pohon pun longsor ya bahkan di internet kalau bapak googling ya longsor di Jepang dan di beberapa tempat itu bisa saja pohonnya itu ikut melorot begini pak pohon besar-besar itu ikut melorot begini ikut turun ya ikut turun jadi kan artinya tidak semua yang menjadi common sense kita itu betul gitu ya termasuk juga dengan masalah apakah selalu lahan yang sudah dibangun itu kemudian run off nya besar itu juga kita belum pernah punya eksperimen itu sebenarnya itu artinya kalau bicara kalau bicara lahan gundul lahan gundul atau lahan tertanam misalkan itu kan juga juga melihat tentunya struktur tanah ya struktur tanah dan ingedien tanahnya kan tidak bisa kalau misalkan pohonnya misalkan lebat tapi struktur tanahnya lembek misalkan itu kan juga berpengaruh artinya apa silahkan artinya tidak bisa kita mengatakan bahwa lahan gundul itu riskan kan bergantung juga sedimen yang ada di dalam tanah itu ya jadi intinya ada banyak faktor selain hanya selain dari hanya melihat ini terbuka atau sudah dibangun begitu Pak ya nah itu kemudian membawa kita ke pembicaraan lebih detil lagi Pak jadi sensor-sensor yang diperlukan itu bisa sesederhana sorry saya bilang sederhana karena ini memang sudah banyak sesederhana kita memanfaatkan air yang mengalir hingga yang mikro seperti misalnya kelembapan tanah oh gitu ya sensor kelembapan tanah begitu itu juga penting untuk bisa menjawab tadi Bapak tadi iya kan jadi dari sesuatu yang kelihatan mata sampai ke yang mikro begitu Pak belum lagi yang kalau saya buka ini baru ya buka slide baru nah jadi kita itu komponen yang dikaji oleh orang-orang air ya sipil geologi begitu itu selalu akan ada tiga Pak jadi kuantitas ya kan kemudian kualitas ya kan kuantiti kualiti ya jadi observasi kita itu akan selalu berkaitan dengan itu nah jadi apa namanya kita selama ini sensor yang saya tahu ya tolong dikoreksi barangkali saya salah kalau sensor kuantitas itu memang sudah banyak dalam hati yang saya tahu pakai infrared gitu ya kemudian saya nggak tahu mungkin ada yang laser kemudian pakai gelombang suara kemudian mungkin Bapak ya yang tadi Bapak sampaikan itu pakai gelombang suara ya Bapak pakai ini jadi transmisi data transmisi data posisi Pak lewat lewat satelit ya ya tapi Bapak mengukur debit misalnya itu pakai apa Bapak oh nah itu saya baru dalam prakatanya ini saya baru mengukur lajunya Pak oke kecepatan lajunya misalnya laju ini kan saya harus mengetahui nanti sampai di apa namanya sampai di gilirnya itu itu apa sih waktunya nah itu tentu maksud saya saya masih harus lagi melakukan pengukuran dalam penelitian ini termasuk curah hujan dan volume apakah relasi ketiganya ini curah hujan volume dan laju ini itu dampaknya sejauh mana begitu maksudnya Pak kalau misalkan kalau misalkan kalau kita bicara logika sederhana misalkan ya kalau hujan terah hujannya kecil pasti lajunya juga tidak 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 tinggi kan volumenya pasti tidak tinggi walaupun itu sudah bisa kita prediksi itu tapi detailnya itu kan harus di betul-betul diukur kan di dan sebagainya itu mungkin sepertinya begitu Pak cuman tidak bisa dalam satu dalam satu ini ya dalam satu event itu meneliti semua ya mungkin maksud saya begini saya akan meneliti untuk berapa hal terkait dengan curah hujan dulu nih curah hujan dan volume misalkan nanti curah hujan dengan misalkan laju karena kan ini kan juga dananya juga mungkin tidak bisa semuanya tersedia betul-betul ini harus bertahap dan nanti dari ketiga itu kalau dikumpulkan semua dikomparasikan dengan data-data sebelumnya itu walaupun mungkin dalam hal ini beda hari beda bulan beda tahun tetapi kalau namanya curah hujan itu kan standar ya ada ukuran ada ukuran curah hujannya ya jadi maksudnya itu bisa kita bisa kita bisa kita klaim oh ini berarti kalau curah hujan sekian kita sejaknya punya data seperti ini gitu maksudnya ya jadi jadi kita tergantung gak kalau sekarang kan Bapak masih dalam tahapan mendesain alat ya kalau tahapan mendesain alat ya memang bisa segmental saja tidak perlu semuanya tapi kan nanti ketika alat untuk segmen curah hujan sudah selesai kemudian nanti segmen yang berikutnya selesai nanti kan bisa dijalankan bersama bisa diintegrasikan betul nah jadi kalau melihat ini Pak jadi kan Bapak bilang tadi ada hujan kemudian hujan turun ya ada curah hujan ya di sini ya nah itu kan milimeter satuannya nah kalau milimeter curah hujan ini ya dikalikan area area yang das tadi maka kan nanti bisa ketemu Pak kecepatan dan volume oke 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 itu jadi Bapak bisa nanti mendesainnya itu bisa sekaligus melakukan cross check Bapak jadi ketika Bapak pasang di sini ada alat untuk mendeteksi kecepatan ya kak di sini Bapak bisa juga pasang alat untuk mendeteksi curah hujan tadi oke ya sudah terpikir tuh Pak maksudnya saya sudah pikirkan kesana nah jadi cocok ini jadi Bapak curah hujan kemudian tahu dasnya berapa kemudian bisa menghitung kecepatan air dan volume air yang masuk ke sungai nya kemudian bisa di cross check dengan ini alat yang yang ngukur ini oke kecepatan volume nya betul nah jadi menurut saya itu Pak nah belum lagi nanti ini berikutnya kalau ada rekan Bapak ya itu kualitas Pak nah kualitas air ini kualitas air ya ya jadi kualitas ini yang yang saya paling sering lihat itu adalah untuk salinitas ya Pak ya sama temperatur nah suhu itu yang paling sederhana yang saya sering lihat dan saya pun nah itu dengan dosen teknik fisika di tempat saya kalau kualitas air nanti arahnya kemana Pak luarannya nah kualitas air itu ke satu yang sudah pasti itu layak minum atau tidak oke yang kedua penyediaan air baku ya betul betul jadi Bapak kasarannya kerjasamanya yang pakai itu PDAM lah gitu ya itu itu bisa yang kedua itu untuk melacak sistem hidrogeologi Pak bisa oh gitu ya jadi dari salinity dari kandungan major element seperti kalsium natrium gitu ya sampai ke trace element yang yang lebih sulit itu nanti bisa untuk melacak terutama untuk air tanah airnya itu pernah lewat dari mana saja gitu jadi itu kalau yang kualitas jadi memang kita perlu banyak ini Pak yang begini ini kurang lebih seperti itu sudah luar biasa ini Pak sudah ada sudah banyak sekali ini kalau di teliti satu-satu ini ya jadi menurut saya sih asal bisa continue sih tidak masalah Pak ya asal continue ada satu 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 gitu nanti kalau Bapak misalnya untuk uji coba gitu ya ada mahasiswanya yang mau tugas akhir untuk uji coba nah itu saya tidak masalah saya jadi pembimbing bayangan juga gitu ya misalnya itu untuk mau di install di satu tempat ya makanya tadi sebelum saya sebelum saya meruskan juga saya berpikir Pak Dasapta bisa bisa menjadi itu maksud saya itu karena yang yang saya dulu pernah Pak saya dulu pernah mengusulkan penelitian tingkat PEMDA ya tingkat PEMDA terkait dengan masalah banjir di Semarang nah saya sudah membuat desain metodenya begitu tapi ketika saya presentasi kan saya masuk untuk tingkat presentasi artinya desk proposalnya sudah diterima nah waktu presentasi saya tanya nah ini timnya Bapak yang ahli air siapa saya kan nggak punya kalau di Polines nggak ada Pak kalau di kalau di Semarang itu UN apa 11 eh kok 11 Maret undip undip kan ada undip maksud saya maksud saya tim saya yang mengusulkan itu itu tidak ada tidak ada tidak ada personel yang yang ahli air sehingga waktu itu saya waktu itu ya nah itu termasuk bagian dari sebuah kelemahan kelemahan apa ya nulitnya ya karena kan perlu makanya tadi kan kenapa hari ini saya bisa senang ketemu dengan Bapak itu setidaknya memberikan satu pencerahan ya karena kan saya juga tidak tahu persis tentang masalah-masalah ini nah artinya bahwa ketika kita meneliti terkait dengan bidang-bidang yang beririsan tetapi tidak di bidang domennya ini kan tentu ada masukan dari teman-teman peneliti maksud saya begitu jadi saya waktu itu sudah membuat metodenya bagaimana supaya air genangan itu secara otomatis tersedot tanpa harus kita melakukan pelacakan itu otomatis Pak jadi genangan-genangan air itu otomatis jadi saya menggunakan namanya metode laba-laba metode laba-laba itu ada tersier sekunder di situ nah itu yang nanti yang yang apa namanya yang primer itu yang nanti akan dibuang sebenarnya jadi semua modelnya terambil apa namanya model bertahap semacam itu jadi pembuangannya tidak tidak kecil dibuang bersama dengan besar tapi yang kecil itu diambil ke sekunder baru sekunder dibuang kebagian yang utama di situ cuman ya itu ya jujur saja waktu itu saya baru sadar bahwa iya ya tim saya enggak ada yang alih air alih banjir ya jadi kalau saya karena geologi Pak jadi saya kalau urusan das dan banjir itu kebagian kecipratan sedikit kalau yang ke arah sana itu teman-teman yang dari sipil sebenarnya gitu nah tapi saya ada cross agak lebih lebar ketika memang bidang saya itu juga menangani interaksi antara air permukaan dengan air tanah Pak oke gitu jadi jadi di dalam satu aliran sungai itu ada aliran air tanah dari akiver dari lapisan tanah ya masuk ke sungai oke ya jadi ada rembesan mata air masuk ke sungai bisa juga sungai mengisi akiver Pak jadi kayak feedback balik ya jadi artinya dari sungai masuk ke tanah atau dari air tanah keluar ke sungai ya ya itu bisa terjadi gitu nah ini dalam saya juga banyak melakukan apa penelitian seperti itu nah baru-baru ini sedang jalan dengan Brawijaya jadi saya jadi pemimpin dua juga itu Universitas Brawijaya ada Pak Hari Siswoyo bidang teknik pengairan ya sipil saya membimbing tiga tempat mahasiswanya juga itu urusan interaksi air sungai dengan air tanah nah ini sensor ini luas loh Pak termasuk misalnya begini kalau kita bicara masalah injeksi air tanah karena kalau pakai sumur resapan biasa pakai gravitasi ya Pak jadi air itu dari air hujan yang berlebih itu masukin ke situ dengan harapan dia meresap masuk ke akiver tapi kan itu secara alamiah gravitasi nah kecepatannya kan lambat nah ide yang lain adalah menyuntikkan itu ke akiver yang lebih dalam ke lapisan penyimpan air tanah yang lebih dalam nah karena dia lebih dalam maka kemungkinan dia punya tekanan ya nah jadi sumurnya kita nggak bisa air itu cuman digoyang begitu saja tapi harus disuntik pakai tekanan ya nah itu kan juga perlu monitoring Pak yang begitu itu seperti ini ya seperti orang bat sumurur ya mirip ya betul salahkan saya mengikuti membat sumurur itu dia itu ketika ketika yang model manual maksudnya yang tradisional itu kan digogok digogok itu dicubles gitu loh Pak dicubles terus tetapi cublesannya itu dia dihubungkan dengan sumber air dengan tekanan karena ada dieselnya itu sehingga kecepatan untuk melakukan proses penarikan air tanah keluar itu itu lebih cepat karena didorong oleh air dari luar itu tadi itu betul betul sehingga mulai dari dari tanah liat kemudian akhirnya ketemu tanah pasir dan terakhir itu dia sudah tidak bisa masuk lagi itu yang dikatakan oleh mereka yang katanya sudah terbiasa buat sumurur itu itu yaitu sumber airnya disitu itu katanya betul Pak jadi memang apa namanya untuk sensor itu bisa macam-macam Pak ini kita banyak sekali sebenarnya kegiatan yang terkait gitu Pak jadi segala macam itu perlu sensor kami itu kenapa yang tadi saya bilang ilmu-ilmu saya geospasial itu baru geodesi mungkin yang kata kuncinya itu monitoring dan sudah sudah istilahnya sudah apa ya mature ya Pak sudah dewasa gitu kalau geologi sendiri itu wah berat kita mau apa namanya mau bilang monitoring instrumennya kita tidak tidak punya tidak punya tidak punya atau ya belum membudaya saja gitu Pak itu yang 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 menjadi pemikiran juga untuk bidang saya ini ya sepertinya gini Pak jadi kan saya itu karena vokasi ya vokasi itu lebih banyak apa namanya perang-perang yang diambil dari keilmuan kemudian objektifnya seperti apa di lapangan seperti apa ditarik dengan alat bantu itu itu harapannya luarannya itu bisa menjadi satu apa ya tidak hanya informasi tapi sebenarnya bisa menjadi alat bantu pengambil keputusan betul ya mungkin jujur saja kalau masalah ilmunya kita kan tidak entritik-entritik ya kalau kita buat jurnal juga tidak ada rumus-rumus tidak ada rumus-rumus detail gitu betul maksud saya mahasiswa kami itu sebenarnya akan lulus bareng Pak jadi masih lulus bareng itu dalam satu semester mereka harus lulus bersama beda dengan sistem SKS yang seangkatan ya Pak ya seangkatan lulus bareng gitu ya lulus bareng Pak jadi misalkan satu angkatan itu satu kelas itu 24 mahasiswa ya mereka pada semester ini harus lulus bareng gitu ceritanya oh nah sehingga kadang-kadang kita ini kan harus mempercepat lulusan ya mempercepat lulusan sehingga dosen ini juga diharapkan punya peran untuk membimbing memberikan solusi ya termasuk dalam tugas akhir di situ gitu loh Pak nah saya kemarin itu berpikiran nah ini kalau masalah haliran sungai ini kan Pak Dasabta kan ahlinya saya pikir makanya saya kemarin coba-coba Bapak itu kadangkali ada sesuatu yang bisa saya ambil ternyata banyak di sini Pak jadi itu nanti bisa dipakai untuk beberapa mahasiswa saya kira ya dengan mulai dari curah hujannya ya tak kemudian sampai dengan perhitungan debit sampai dengan laju itu saya pikir sudah mungkin lebih dari 6 mahasiswa itu bisa mengambil itu nah depannya saya tertarik juga masalah kualitas air Pak tadi sudah tadi kan kuantiti ya kualitasnya air tadi kan terkait dengan apa namanya hidrogeologi tadi betul betul ya barangkali nanti bisa membantu untuk apakah ini tanah pertanian yang layak untuk tanaman-tanaman tertentu atau apa itu bisa ya saya kira ya Pak bisa Pak karena kan itu kandungan kandungan nutrisinya juga perlu dibelitungkan ya di dalam area tanahnya sendiri nah tapi kan begini kalau Bapak bicara nutrisi dari tanah itu kan relatif perubahannya itu tidak cepat ya Pak jadi perubahannya itu tidak cepat paling kita bisa membandingkannya itu dengan hujan karena kan hujan itu punya proses untuk mencuci juga ya Pak jadi kalau tanahnya misalnya mengandung mineral A kemudian ada hujan hujan meresap nah air yang nanti ada di tanah itu juga kemungkinan akan mengandung mineral A nah mineral A nya sendiri itu kemudian kan jadi istilahnya larut ya larut nah akibatnya kan si tanah itu mungkin suatu saat bisa kekurangan mineral A oh gitu ya nah itu bisa sampai tanah dia lah arut betul nah itu bisa sampai ke sana Pak nah tapi kalau yang tanah tadi mungkin ordenya itu ya bulan begitu ya tidak tidak menitan atau jam-jaman seperti yang kuantitas tadi begitu belum lagi kualitas kalau tadi Bapak bilang pertanian itu bisa juga untuk mendeteksi air output dari pertanian itu ya jangan-jangan itu mengotori juga gitu jadi sekarang ini sudah ada indikasi Pak pengotor sungai itu bisa jadi bukan industri yang paling banyak oh gitu ya gitu bisa saja domestik bisa saja domestik bisa saja pertanian bisa peternakan jadi sekarang itu kan antara industri dan bukan industri nah bisa saja yang bukan industri ini karena wilayahnya pasti lebih luas dibanding yang wilayah ini bisa jadi yang ini itu malah menyumbang kontaminasi baik ke sungai atau ke air tanah lebih tinggi bisa saja oh gitu ya gitu Pak nah itu bisa juga sampai ke sana Pak ini wah bisa ya artinya artinya ketika saya menaruh menaruh beberapa sensor begitu ya di beberapa titik tadi misalkan das tadi kita bicaranya sudah sudah di luar ini ya di luar hujan tadi sudah lebih detail Pak ya lebih detail artinya kita sudah bicara apakah air itu kandungannya dicemari oleh perusahaan atau domestik atau hal-hal lain misalkan kayak apa namanya peternakan misalkan itu kan berarti kita akan pasang beberapa sensor-sensor yang terkait dengan kaitannya dengan limbah-limbah tadi ini sebenarnya berapa persen sih yang didampakkan dari mereka itu kan terhadap sungai ya maksudnya ya ya gitu nah itu itu kemudian akan berkembang ke teman Bapak yang spesialisasi ke visual jadi pakai drone dari ketinggian yang tidak terlalu tinggi kalau satelit itu kan terlalu tinggi ya Pak ya bisa jadi dia tidak detail tapi kalau drone itu kan bisa dikendalikan masih dalam wilayah pandangan manusia lah nah dari foto-foto drone itu bagaimana bisa kemudian menganalisis secara otomatis atau semi otomatis tata guna lahan di bawahnya itu bagaimana oke misalnya mendeteksi oh ini ayam nah ini berarti peternakan ayam misalnya gitu Pak jadi saya harus ya minimal pertama saya memetakkan dulu nih wilayah-wilayah di dasnya misalkan ya 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 ada beberapa misalkan perumahan pabrik gitu ya sementara itu untuk pemetaan apa namanya yang yang mungkin berdampak ya terhadap sungai ya oke jadi itu akan berkembang juga kalau ada rekan Bapak yang mendalami visual optik ya nah itu kesana juga dalam hal ini dalam hal ini dalam hal ini ya karena saya tidak main drone juga kalau saya lihat drone itu kan sudah mulai murah ya itu kan relatif kerjaan-kerjaan hobi bisa jadi ini kan ya ya kita ada apa Pak kita ada penelitian kita yang sudah sampai drone untuk mengamati kebakaran sudah ada sih mungkin itu teman-teman nanti kalau misalkan tertarik ya maksud saya barangkali saya dengan mengajukan itu mereka tertarik untuk iya mudah-mudahan tertarik Pak ini makin banyak makin ramai makin bagus ya sampai misalnya spesialis mengikuti sungai jadi kalau ini sungai ya kemudian dia terbang di ketinggian tertentu dari sungai mengikuti sungai nanti dia mendeteksi perubahan warna Pak nah perubahan warna itu bisa dari warnanya berubah atau mungkin dari temperatur bisa saja kalau itu warna itu berasal dari limbah industri kan pasti dia punya temperatur entah lebih panas atau lebih dingin dibanding berarti kita pengamatan melalui indera visual ya betul optik Pak ini saya yang bukan orang elektro jadi ikut semangat tapi memang memang perpaduan ilmu itu memang bisa menjadi satu apa ya satu luaran ya menurut saya satunya keilmuannya satunya aplikasinya itu kan dua-duanya diharapkan menjadi satu bentuk seperti ini nih yang terjadi misalkan karena kalau kita misalkan berteori juga ada benarnya berdasarkan perhitungan-perhitungan matematis misalkan itu juga benar juga tapi orang itu kadang-kadang kalau misalkan pejabat melihat ditampilan itu enggak mau dengan tahunya kan oh ini daerah bahaya atau daerah tidak bahaya itu kan cuma lihat di monitor aja misalkan cuma 0 sama 1 ini itu 0 sama 1 gitu aja nggak bisa diantaranya tapi mungkin kalau kalau FASI mungkin ya dibuat FASI gitu mungkin bisa menarik Pak belum lagi mengembangkan perangkat lunaknya ya dari Bapak kan baru ke data nanti urusan itu membaca hasil datanya itu untuk decision support system itu lebih nah kalau di tempat saya Pak ini sebenarnya mahasiswa itu cukup berat sebenarnya menghadapi tugas sakit banyak di tempat kita itu tidak bisa hanya data dipaparkan tidak tidak boleh masuk itu harus ada alat sistem lah gitu sampai mengeluarkan data yang bisa ditampilkan misalkan melalui web otomatis buat aplikasi kan gitu tidak bisa saya hanya masang sensor terus dapat data jadi TAN nggak boleh jadi memang agak agak berat itu kalau kalau mahasiswa kami itu oleh karanya itu perlu kita bagi subsistem subsistemnya misalkan mereka merancang sistem hardware nanti grup satunya merancang untuk aplikasinya ya jadi jadi pada saat diujikan itu alat itu sudah lengkap nggak boleh masih jadi PR gitu loh nah perkara nanti untuk adik-adik kelasnya mengembangkan itu terserah tapi pada saat di uji itu harus mewujudkan ini alat yang bisa menunjukkan sebuah informasi dari mulai sensor sampai tampil di apakah di web apakah di Android itu mesti begitu yang penting itu mereka sudah melakukan penelitian dengan metode yang benar ada hasil udah lah tapi ternyata memang politanik itu ya ini tempat saya ya itu ya sudah wujud nah itu yang kadang-kadang memang mahasiswa itu sebenarnya cukup berat itu ya cukup berat untuk melakukan itu tapi akhirnya kita menggunakan cara tidak semua dikerjakan satu orang ya jadi kita bagi beberapa mahasiswa begitu tapi dalam satu sistem ya satu sistem yang dibuat mulai dari misalkan dia merakit merancang membuat sistem dari pembacaan obyek sampai dengan dikirim nanti dikirim itu sampai dengan server itu IOT nya terus dari server sampai dengan dibaca web itu untuk informatikanya misalnya jadi seperti itu Pak mau nggak mau gitu terima kasih terima kasih terbincang-bincang siang hari ini terima kasih ilmunya mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi ngobrol berlanjut ya berlanjut untuk hal-hal yang masih ada kaitannya lah ya masih ada kaitannya yang bisa ditindaklanjuti dengan teknologi barangkali nanti dari hasil pembicaraan ini saya kalau nanti itu bisa direalisasikan nanti kita akan sumbareng saya tunjukkan hasilnya seperti apa gitu supaya dari hasil perbincangan itu bisa dianalisis nanti iya begitu terima kasih Pak ya sami-sami Pak sami-sami oke terima kasih selamat siang siang Pak πα kata semakin maka tempat ya 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 ya